Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama dengan Jemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwi Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan Nah, sahabat Mimin yang dimana di episode kali ini tentu saja semakin seru dan menarik yang dimana Dhafri dan juga Sipa pun sangat begitu bahagia mendengar kabar dari Tante Indri ataupun Mamah Dhafri ya guys yang dimana ketika Dhafri dan juga Sipa tengah berada di rumah sakit Mamahnya pun memberikan kabar bahwasannya Tante Nadia sudah membatalkan pernikahannya bersama dengan Alina Hal tersebut tentu saja membuat Tante Nadia saat ini sangat begitu kebingungan apa yang harus dia lakukan terhadap orang-orang terdekatnya yang memang sudah mengetahui tentang pernikahan putra dan juga putrinya yang memang akan secepatnya diselenggarakan Namun kali ini Nadia pun tidak kehabisan akal yang dimana dia pun mencoba untuk membalikan sebuah fakta dengan kelicikan-kelicikan yang akan dia lakukan terhadap Sipa dan juga Dhafri ya guys Tentu saja dengan masa lalu yang sudah terjadi terhadap Sipa ketika Sipa yang hampir saja menikah bersama dengan Ilham namun akhirnya Ilham pergi meninggalkannya dan saat ini dengan kasus tersebut Tante Nadia pun disini akan mencoba mengulangi kasus yang sama dengan mencoreng nama baik dari Sipa dan juga tentunya saat ini Tante Nadia pun akan mengatakan kepada semua orang yang dimana pernikahan dari Alina dan juga Dhafri telah gagal dikarenakan Sipa lah yang telah merebut calon suami dari Alina ya guys itulah yang akan dibuat dan dilakukan oleh Tante Nadia terhadap keluarga Pariski dan tentunya akan mempermalukan keluarganya yang dimana nah dia saat ini seolah-olah tidak akan berpikir hal apapun tentang Alina lagi nah sahabat pimpin namun saat ini Sipa dan juga Dhafri tentunya sangat begitu bahagia ketika mereka mendengar bahwasannya Tante Nadia sudah membatalkan pernikahannya bersama dengan Alina ya guys tentu saja hal itu membuat Dhafri sangat begitu bahagia dan juga bersyukur atas apa yang telah dia dapatkan dan mereka pun berkata ternyata doa-doa mereka selama ini tentu saja sudah terjawab oleh Tuk Allah ya guys nah sahabat pimpin tentunya hal tersebut akan membuat Dhafri dan juga Sipa pastinya akan semakin mesra dan juga semakin romantis bahkan ketika Tante Indri pun memberikan kabar tersebut Dhafri pun sempat berhayal ketika dirinya sudah menjadi suami seutuhnya bagi Sipa yang dimana Sipa pun akhirnya hamil dan juga mereka akan secepatnya mempunyai anak hal itu tentu saja membuat Dhafri sangat begitu tidak bisa melamakan lagi ya guys posisi yang saat ini dia rasakan yang dimana Dhafri akan menjadi suami seutuhnya namun tetap saja halangan akan datang sangat begitu besar terhadap Dhafri dan juga Alina maksudnya terhadap Sipa ya guys dengan apa yang akan dilakukan oleh Tante Nadia dengan mempermalukan Sipa dan juga Dhafri di hadapan umum ketika mereka nanti akan melakukan sebuah pernikahan nah sahabat pimpin kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Tante Nadia ini akan terlaksana ataupun gagal saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati